Pemirsa banjir di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan belum juga surut. Kali ini banjir merendam ribuan rumah, fasilitas umum, dan gedung sekolah di Kecamatan Lais. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan dua sungai besar di wilayah tersebut, yaitu Sungai Musi dan Sungai Batang Hari Leko kembali meluap. Banjir di Kecamatan Lais sudah terjadi selama satu bulan, namun alih-alih surut, debit air justru terus naik dalam sepekan terakhir. Banjir di tujuh kecamatan sudah berangsur surut, sedangkan dua kecamatan lainnya masih terendam banjir.